Putra Oh ini kayaknya pengomartin last ya Mas Stefan, sehat Mas Stefan? Alhamdulillah sehat Hari ini udah menjamin kemana aja nih hari ini Banyak ya Tim kita yang bergerak di lapangan Mas Stefan, tadi saya bacain 380 miliar sudah disalurkan, benar? Ya, kurang lebih segitu ya Kurang lebih segitu Ada 100 ribu 100 ribu pengusaha mikro sudah diberdayakan Ini kan sebenarnya pengusaha mikro ini kan Pemberdayakannya kan urusan pemerintah sebenarnya Dengan amarta ini Apa sih peran amartanya? Peran kita, kita menghubungkan Dana-dana idol yang ada di kota Orang-orang yang punya duit lebih di kota Untuk bisa menyalurkan dananya Supaya memberdayakan ekonomi desa Tapi juga memberikan keuntungan yang menarik Jadi, ya kita memberdayakan Karena masalah di pedesaan Mereka kan punya akses ke layanan permodalan Buat bisa dapat modal yang terjangkau Mau dapat layanan ke bank Sulit karena prosesnya panjang Persyaratannya berriban gitu kan Dan dengan adanya amarta Kita ada jaringan tim kita Yang bisa membantu mereka mendapatkan akses permodalan Yang gampang, cepat, dan murah Buat mereka juga Berarti kalau saya minta sebutkan sebelum break Ini kita baru awal aja Tiga kata buat amarta Anda mau bilang yang mana? Trusted, profitable, sama impactful Asik Kita bahas yang tiga katanya itu mas Setelah jenda berikut Itu salah satu Apa namanya Apa yang mau kita kerjakan sih? Jadi, cara kita bekerja Gimana kita bisa bangun trust dari publik Kita mulai dengan Bergandingan dengan regulator Kita diawasi dan terdaftar sama OJK juga Secara intens kita komunikasi Gimana bisa mengedukasi publik Mengenai pinjam-pinjam secara online Kemudian, profitable Di platform seperti kita ini Kita bisa memberikan return yang menarik Menarik itu bisa sampai 15% setahun Jauh lebih menarik dari para deposit di bank Lebih prediktif Daripada main saham Main saham kan naik turun Begitu dynamic gitu kan Kalau mutual fund Mungkin bisa dapat return menarik Reksa dana Tapi harus menaruh lama gitu Baru bisa kelihatan Kalau amarta 15% Bisa dapat setahun Predictif gitu Dan Pembayaran langsorannya tiap minggu Terus yang ketiga Impactful Karena dananya disalurkan Untuk memberdayakan ekonomi pedesaan Pengusaha-pengusaha mikro di pedesaan Yang membutuhkan modal Enggak banyak 3-5 juta rupiah Buat modal warung Modal ternak ikan lele Ternak ikan cupang Degang bakso Sektor real ya Sektor real gitu Dan duitnya itu disalurkan untuk Orang yang butuh Orang yang membuat duit itu bernilai Buat mereka gitu Berarti yang membuat ini bernilai Orangnya butuh gitu kan Dipinjamin Tapi kurang hat lagi enggak? Ya tiga kan itu Udah lengkap ya? Oke Saya mau nanya soalnya nih Ketika ada orang butuh Minjem ke Amartha Biasanya Apakah Amartha membatasi Siapa yang boleh minjem Kategori apa Apakah misalnya di pedesaan Ataukah Ada syarat betul lagi Bayi wilayah Atau juga gender dan sebagainya gitu Iya Untuk saat ini memang Segmen yang daya di Amartha Khususus segmen pengusaha mikro Pesekan pengusaha mikro ini Mereka memang basisnya Di pedesaan secara geografis Dan yang mengajukan Pengusaha ke Amartha Perempuan Ibu-ibunya biasanya Yang lupa-lupa gak ada Kita sekebetulan 100% Yang kita didanain Ibu-ibunya Jadi pembiayaan untuk pengusaha mikro Perempuan Perempuan Kenapa itu perempuan mas? Ya banyak hal yang Menarik dari sini ya Kepo misalnya nih Kenapa itu perempuan? Enggak kebetulan kita kan Udah ada di pembiayaan mikro ini Udah sejak 2010 Oke Dari situ kita belajar Ini kita mau ngasih penjaman Ke pengusaha-pengusaha Pedesaan Yang bisa lebih dipercaya Dan bisa ada terus Di situ Di tempat mereka tinggal Itu biasanya memang Ibu-ibunya Karena aktivitas usahanya Mungkin gak jauh-jauh Dari sekitar rumahnya Beda kan Kalau misalnya Pengusaha laki-laki Mungkin dia akan pergi jauh ke kota Buat jualan Baru pulang lagi sorenya Biasanya kalau Ibu-ibu itu Biasanya menetap di situ Kemudian Lebih bisa dipercaya Karena kehadirannya bisa dilihat Kemudian yang kedua Pembiayaan ini Dari riset juga Bilang Dan kita melihat sendiri Impactnya Sejarah 8 tahun berjalan Pembiayaan kepada Perempuan Mempunyai value yang Signifikan gitu Untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga secara direct Apakah itu buat Pendidikan buat anak sekolah Apakah itu buat Gizi rumah tangga yang lebih baik Apakah itu buat Kualitas rumahnya Jadi lebih baik lagi Jadi kalau buat bapak Minjem ada duit Mau pinter deh Ya mungkin Salah satu ceritanya seperti itu Tapi dari kita sendiri Sebenarnya Kita kan Ngomong empower tuh Usaha mikro Usaha mikro Perempuan Dan ini Keluarga gitu Jadi kita yang empower tuh Keluarganya Jadi yang menajuin penjb Amarta tuh ibunya Tapi sebenarnya Usaha-usaha kayak Ternak Ikan cupang atau punya Tani gitu Itu kan dikelola bersama-sama Bersama dengan suaminya Dengan Ya sama ibunya gitu Jadi memang yang kita daftarin Ibunya aja Suaminya itu bantuin Melola duitnya Itu pertama kali mas Yang Ini kan Orang pasti penasaran Kalau startup Atau bagi apps itu Merintisnya gimana sih Apakah anda Mulai dulu Sebelum muncul di apps itu Juga sudah bikin usaha mikro Sebenarnya pinjam Anda turun ke desa Ke pedesaan Yang ngasih tahu ini loh ada dana Yuk yang mau gabung sama saya Sekian Saratnya dan segitu Atau gimana mulainya nih Tapi sebelum ke sana Kalau mau join Amarta tuh ke amarta.com A-M-A-R-T-H-A dot com Jadi ke website kita langsung daftar sendiri Bisa milih sendiri siapa yang mau di dananya Nah kalau awal mulanya kita mulai Kita mulai 2010 tuh Nggak ada rencana sebagai Fintech atau peer-to-peer lending Kita mulai sebagai micro finance biasa Masuk ke salut desa di Bogor Emangnya desa Ciseeng Waktu itu Dengan tujuan Oh nih Ada masyarakat di Ciseeng Butuh modal Nggak bisa ngajuin pinjeman ke bank Itu Itu 2010 Mau ngajuin pinjeman ribet ke bank Yaudah deh Kita coba kasih pinjam dulu Ke beberapa orang Satu dua orang Mau beli pohon papaya Karena baru panen Ada masyarakat itu Terus dia mau jualin ke pasar Kemudian Ada yang mau Jualan beras di pasar Ada yang mau beli mesin las Baru dari situ kita danain Oh ternyata Danain tiga orang Empat orang Empat orang Network efeknya kenceng banget Terus tiba-tiba Beberapa hari kemudian Masyarakat di kampung itu pada kumpul Minta Oh kalau gitu saya juga mau Nggak mau jualin pinjeman lagi dong Saya juga mau jualin pinjeman lagi Nah dari situ Kita bertahap Wah ini Harus di Kalolah dengan lebih serius Harus ngumpulin dana Ke publik Profesional lah ya Secara profesional Nah dari situ Akhirnya Bertahap gitu Kita mulai dari Cisaeng itu Berkembang ke Bogor Abis itu ke Bandung Terus sampai Akhirnya 2016 Kita melihat bahwa Potensi Gimana Gimana kita Kenapa enggak Kita enggak leverage Potensi teknologi Seperti internet Semua orang Sudah pakai mobile phone Semua orang Bisa akses semua Lewat internet Dan Kita bisa membuka Akses Asset plus Baru nih Masyarakat Pengusaha mikro Yang selama ini Dilihat Oh saya menarik Ini ada pengusaha mikro Saya mau bantuin dia Saya mau bantuin dia Tapi orang mau ngeliat Saya mau bantuin Tapi mungkin sosial aja Atau Ngeliatnya Sebenernya gak ngeliat Sebenernya jauh lebih Daripada sosial Mereka tuh aset plus Yang punya Value yang tinggi Bisa memberikan Return yang menarik Itu tadi Makanya kalau dikelola Dengan benar Pendekatannya tepat Bisa memberikan Return yang menarik Seperti yang dikerjain Sama Amarta Saat ini Berarti Setelah Ada Perkembangan Naik kelas Ke apps Sekarang Di Misalnya disengkel Atau desa lainnya Semua Pengusaha mikro Sudah melek teknologi Sudah tahu handphone Gitu Enggak sih Itu juga Tantangan kita Untuk bisa Mengedukasi mereka Untuk menggunakan Aplikasi online Ngajuin penyemuan online Tapi Kita ada jaringan Tim lapangan Jadi ada Kita ada Distribution channel Jaringan tim lapangan Yang ngefasilitasin Para Pemitra kita ini Buat ngajuin pinjeman Ke Amarta Kita bilangnya tim lapangan Kita namanya bisnis partner Jadi bisnis partner Kita ada di setiap desa Di seluruh Jawa Di Desa-desa Terpensio Mereka Pakai bantuin Ngefasilitasin Oh mau ngajuin pinjeman Bu bisa Lewat saya Nanti saya langsung Masukin ke internet Ke website kita Nanti bisa dibantu Dipilihin Siapa yang mau Ngedanainnya Kalau gitu Setelah break Di jawab ya Lebih penting mana Produk atau marketing Yang lebih dulu Sekarang Yang digas sekarang Dua-duanya menurut aku Berjalan hand in hand Barang-bareng Kita bikin Produk Produk investasi Ini kan juga harus Produk yang Bisa diterima publik Yang produknya juga Menarik Kemudian juga Apa namanya Clear gitu Purpose-nya kemana Fiturnya juga jelas gitu Transparan Accountable juga Buat publik Marketing juga kan Kebetulan memang Demand kita Tinggi gitu Orang yang mau Mengajuin pinjeman Ada gitu Dan kita juga Mau mengajak Lebih banyak Lenders gitu Buat berpartisipasi Di amartam Membantu Memendanai Usaha-usaha mereka juga Jadi Buat kita sih Itu dua hal tuh Berjalan hand in hand Kalau Anda Dari awal gitu Visinya membuat amarta ini Apa sih yang Anda bayangkan Ketika Anda Membuat amarta Kemudian siapa Pelangkannya Dan goal Anda Apa yang Anda bayangkan Mas Taufan Indonesia yang Ekonominya berkeadilan Merata untuk Semua lapisan masyarakat Sehingga semua bisa Ini kayak gota DPR nih Mungkin Terdengar klise Tapi menurut kita Yang ada di amarta Kita bekerja disini Karena kita punya purpose Oke Pasti dong Dan kita punya purpose Purposenya Indonesia Pancasila Ada lima Sila Nah kita sila kelima Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Dan menurut kita Apa yang kita lakukan di amarta Keadilan ekonomi Buat seluruh rakyat Indonesia Anda kan leader nih Punya anak buah Punya kru Punya tim Yang Anda lakukan Untuk menginkurasi mereka Kemudian agar mereka Misalnya tetap semangat Mencapai target Atau apapun Apa sih Biasanya resepnya Resepnya Menurut aku Kita ada bersama Dengan mereka Untuk menghadapi Masalahnya Bareng-bareng Kita Masalah kita sekerja Kita solving Bareng-bareng Kita share gitu Kita Problemnya Misalnya Ini sekarang Amarta Lagi kebanyakan Lenders Kebanyakan orang Berinvestasi Tapi borowersnya Terbatas gitu Oh gitu Kita pernah ada Situasi seperti itu Jadi Mungkin bulan Maret April Kemaren Kita sempat Kejadian kayak gitu Jadi Semakin Frequensinya Tinggi banget Orang yang Saya mau danain Mana ini borowersnya Mana ini borowersnya Nah itu Jadi kita pikirin Bareng-bareng Gimana cara Mencari Cara ini Kan kita juga Gak mau Tiba-tiba buka keran Semua orang Diterima pendanaannya Nanti Duitnya dikasih ke mereka Tiba-tiba Macet Gak balik Kita macem-macem Kita komunikasiin Ke Lendersnya Yaudah bisa danain Tapi itu bertahap Mungkin Mau punya duit 10 juta Yaudah 3 juta dulu Atau misalnya Kita per batch Bapak udah dapet Jadi kita kasih duit Yang lain Kayak gitu-gitu Kita Pernah gak nanya Ke para lender ini Karena return cashnya Yang tinggi Atau mereka juga ingin Berbagi Atau apa sih rasanya Seorang punya Apa Tujuan yang beda-beda ya Interestnya beda-beda Buat join Sama Amarta Dan Kita melihat Dari beragam Profil Lenders di kita Yaitu tadi Mereka Melihat Ini punya Misi sosial Yang jelas Membangun ekonomi Pedesaan Pengusaha mikro Ada juga yang melihat Oh ini returnnya Menarik Dan Predictive Jadi Setiap minggu Saya bisa dapet Kokok Sama bagi hasil Secara Rutin Misalnya orang mungkin Mau minjemin Pedagang beras Pasti gak butuh Makan nasi ya Di rutin misalnya Daripada main saham Ada yang berbagi itu Pastikan ya Ya mungkin Orang juga mau diversify Investasinya Ada yang main saham Ada yang Di Amarta juga Untuk Siapa saja Profilingnya Seperti apa sih Yang landernya Apakah para S-Mood Kebanyakan Sempat ngobrol Dengan mereka Seperti apa yang Biasanya Jadi lander Profesional Profesional Yang sudah Mulai merencanakan Buat berinvestasi Profesional muda ya Profesional muda Berencanakan investasi Buat jangka panjang Punya duit Lebih Tiga juta Sebeluh juta Buat mulai Di investasiin Jadi setiap Bulan itu mereka rutin Naruh Nambah duitnya Habis gajian Tambah lagi di Amarta Jadi kalau Anda Mendengar terjaya Kemudian dari 08 96 3 8 Sekian Usahanya Bidang apa sih Yang dibiayai Ada yang unik Enggak pengalamannya Silahkan Oke Berinvestasi di Amarta Itu Bisa mulai Minimumnya Minimumnya Tiga juta rupiah Tapi kadang-kadang Ada yang ngajuin Pinjeman ke Amarta Satu juta Dua juta Jadi itu Beragam banget Tergantung mereka Yang mau ngajuin Pinjeman berapa Jadi bisa mulai Dari tiga juta rupiah Ada yang lima juta Maksimum Mereka yang ngajuin Pinjeman di Amarta 15 juta rupiah Sekarang Jadi Tapi rata-rata Kalau yang lendernya Berapa bisa investasi Lendernya Invest Very diverse Mulai Ada yang Sepuluh jutaan Ada yang Dua puluh juta Dua ratus juta Ada Lima ratus juta Juga ada Kita kalau Satu miliar Juga ada Luar biasa Jadi lumayan lebar sih Range yang mereka Yang mau Berpartisipasi Sama Amarta ini Menggerakkan ekonomi desa Kalau Bidang usahanya Yang Mas Taukan tahu Apa aja ini Ada yang unik Pengalaman ini Justru Karena kita Bergerak di sektor real Ini Ekonomi mikro ini Ada aja yang menarik Yang kita temuin Tiap Kita visit ke lapangan Atau kita dengar Cerita ada di lapangan Mungkin Apa namanya Aduh Ya ini kan Pedagang Kalau di Amarta itu Sektor ada Perdagangan Ada pertanian Ada industri rumah Tangga Kemudian Mayoritasi itu Yang kita danain Kalau misalnya Perdagangan Yang kayak orang Bikin warung sembako Bikin Apa namanya Dagang Bakso Jualan nasi uduk Keliling kampung Yang warung-warung Kecil Kayak gitu lah Kalau yang Apa namanya Industri rumah tangga Nah industri rumah tangga Ini yang 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 unik-unik Jadi Ada yang bikin Apa namanya Karpet Bukan karpet sih Tiker 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 jenazah Tiker jenazah itu Ada yang tiker pandan Tiker pandan yang dianyam Ada yang bikin kayak gitu Ada yang bikin golok Gitu kan Ini udah bikin golok Apa namanya Ini sih ya Unik-unik Iya Bikin kue Bikin keripik Ada satu nomanya Saya lupa istilahnya Pakai Kapstok Bikin kapstok Bikin kapstok Itu bikin kapstok Yang buat Gantungan jemuran Itu ada juga yang bikin Batik Kalau ke Jawa Tengah Jawa Atau ke Cirebon Mungkin kayak gitu Yang banyak didanain juga Oke Mas kita akan break dulu Dan untuk saya Tahan jasa Tahan saya bahkan dulu Dari Sebentar ya Ada beberapa Tanya Di mana Consul Ini ada Dika dari Dada Dana yang diinvestasikan Biasanya ditransfer kemana Dimana keamanan dananya Oke Kemudian Ada mas Sebentar Eddie dari Bekasi Bagaimana Mengantisipasi Misalnya Bangkrutnya Atau gagal Bisnis Atau usaha dari UKM nya Atau Secara umum Bisnisnya Silahkan Ya Tadi Bagaimana Mengantisipasi Kalau ada UKM Yang gagal Bisnisnya Panen gagal Kalau daging Bangkrut gitu kan Jadi pertama Yang mau kita share Juga Untuk orang yang Mau mencoba Berinvestasi Di platform Seperti Amarta Ini Portfolio risk Jadi resiko Gagal bayar Resiko Nanti ada Bisa Duit yang gak balik Itu sepenuhnya Ada di Mereka yang Berinvestasi Di sini Mereka yang memberi pendanaan Di sini Dan itu Perlu Secara aware Dipahamin Berinvestasi Di platform online Seperti kita Tapi Untuk kesana Kita juga Mencoba Memitigasi Resiko Itu secara Rapih Di Amartanya Di Amarta Kita ada tim lapangan Tim lapangan Kita itu Melakukan pendampingan Untuk setiap Pengusaha-pengusaha Mikro Yang mendapat Pembiaya dari Amarta Jadi Apabila Ada isu mengenai Perkembangan bisnisnya Yang lagi declining Atau Cashflow yang gak bagus Itu tim lapangan Kita bisa mitigasi Dari awal Harus seperti apa Penyelesaiannya Kemudian Danai diinvest Di transfer kemana Atau gimana Kita sebenarnya Ada tiga proteksi Yang mau aku share Di sini juga Yang kedua Amarta itu Memberikan pembiaya Dalam bentuk kelompok Jadi Kita bilangnya Collective Borrowing Model Satu orang Meminjam Dan Dia membuat Kelompok 15-20 orang Jadi kalau misalnya Ada yang Gak bayar Di kelompok itu Kelompoknya itu Saling patungkan Cari solusinya Gimana Apakah itu Tanggung renteng Istilah kita Atau Ya Bantuin lah Gimana Biar usahanya bisa Trif lagi Bisa bangkit lagi Terus yang Selain itu Untuk Lendersnya sendiri Kita punya beberapa Option gitu Kita kasih mereka Jam kerindo Jadi Kita kerja sama-sama Kredit Garanti Jadi Pinjeman yang Didanain di Amarta itu Protected Sampai dengan 75% Jadi mereka tinggal Ngambil premi Ada preminya Binya 1,5% Itu bisa Melindungi 75% Dari Pokok Dana yang Ditempatkan Banyak Untungnya juga Bagi saya Kemudian Kalau misalnya Buat Mas Tovan sendiri Berapa orang Di lapangan Yang bergerak Mencari market Kemudian Kemudian Juga Yang ke Para Baru-baru ini Mencari Yang mau dibantu Berapa orang Timnya Amarta sendiri Sekarang ada Sekitar Mau 600an orang Kali ya Banyak juga ya Tapi itu freelance Semua kerjanya itu Mereka Enggak Itu full time Semua Tim Tim dedicated Amarta Semua Di head office Kita ada 100an orang Itu yang Itu banyak sekali Masalah Tanda kutip Keuntungan Gaji dan sebagainya Alhamdulillah Bisnis kita Bisnis yang profitable Kita kan bagi hasil Lenders Dapat untung Amarta Dapat fee Dari situ Nah itu Untuk mendanai Working capital Kita Operasional Perusahaan Berarti Dari Tanda kutip Usaha yang bagi Sebagian orang Kelihatan yang remeh-demeh Saat 3 juta 5 juta Bikin keripik Bikin nasi uduh keliling Itu kalau dipolas Secara besar Juga nguntungin Iya Karena kita main volume Dan alhamdulillah Sekarang kita udah Ngedanain 100 ribuan Pendana 100 ribuan UKM UKM Pusaha mikro Yang udah kita Danain Tersebar Di Kabupaten 20 kabupaten Lebih Dan sekarang Terus tumbuh Ke kabupaten-kabupaten Baru Yang kita mau Jangkau Sekarang Amarta sendiri Di level mana Artinya Sekarang mau Expand Keluar Jawa Atau sekarang Mau expand Usahanya kemana Levelnya sekarang Levelnya Untuk Terus tumbuh Menjangkau Daerah-daerah Baru Yang memiliki Kesulitan Akses pendanaan Dan Pastinya Di Indonesia Timur Itu Salah satu Yang mau kita incer juga Tapi kan kita Tumbuhnya bertahap Satu persatu Paling banyak Dimana sih? Sekarang Amarta Masih di kabupaten Di daerah Jawa Barat Kayak Kabupaten Mogor Subang Indramayu Kabupaten Di Bandung Ya Daerah-daerah Jawa Barat Sebagai leader Anda kalau melihat Orang-orang yang dibantu Amarta Gimana sih Yang udah berubah Nasib kita Negotif Karena udah Maju Usahanya Apa Yang Anda Sakan Bentim Itu Yang membuat Semangat kami Saya pribadi Untuk Terus Mau Menumbuhkan Membesarkan Usaha ini Kita Banyak Mendengar Cerita-cerita Inspiratif Cerita-cerita Positif Dari Duit Pinjeman Sederhana Yang value-nya Nggak Seberapa Secara nominal Tapi Secara makna Itu Very significant 3 juta rupiah Tiba-tiba Udah Beberapa kali Minjem sama Amarta Pak terima kasih Banyak ya Udah Ada Menampingi Perkembangan Usaha saya Jatuh bangun Saya Amarta Mengedanain Alhamdulillah Kebangun Satu rumah Tiba-tiba Minjemnya Berapa kali Amarta Bu 5 kali 5 kali Minjem Mungkin 10 juta Tiba-tiba Kebangunan Satu rumah Wah Itu kan Too good to be true juga Story bisa kayak gitu Tapi Mereka bisa Kita bisa dengar Mereka Very appreciate Hadir Amarta Untuk Menampingi mereka Itu yang Ngejaga kita Untuk konsisten Ini kalau dari Angka Tadi Dapat data Dari Anda 99,12% Pembayaran Tepat waktu Angka ini Menurut Anda Bagus Kali Baik Atau gimana Dibanding yang lain Mungkin Para dengar Minjaman Lending Disini Di Amarta Kita mencoba Transparent Dan Countable Kepada Orang yang Mau memberi Pendanaan Kepada kita Jadi Kita buka Aja Kalau Mau Investasi Di Amarta Ya Saat ini Secara Historical 99,12% Pasti balik Duitnya Nah Kalau Itu Tadi Kalau Misalnya Hitung-hitungan Aja Jadi Buat Dia Risikonya Seberapa Besar Duit Saya Bakal Hilang Dan Secara Bisnis Konsep Tapi Dari Situ Kita Banyak Protection Disitu Yang Tadi Dari Grup Bikin 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 Tenggung Renteng Ada Pendampingan Amartanya Juga Ada Proteksi Dengan Asuransi Kredit Juga Yang Memastikan Bawa Secure Buat Memulai Mendanai Atau Alternatif Investasi Baru Di Amarta Baik Ini benar Sekali Artinya Bagi Sebagian Orang Mungkin Nggak Ngerasa Kita Tantangan Indonesia Inklusi Keuangan Masih Banyak Masyarakat Yang Bisa Dapat Akses Lainan Oke Keuangan Terjangkau Dan Lebih Banyak Lagi Perusahaan Yang Menjangkau Bottom Of The Pyramid Untuk Bisa Dapat Lainan Pembiayaan Murah Itu Menurut Kita Itu Bergerak Bareng Sama Kita Untuk Untuk Bisa Mewujudkan Inklusi Keuangan Yang Untuk Yang Merata Di Seluruh Lapisan Masyarakat Dan Amarta Mainnya Dimana Kita Inklusi Keuangan Buat Masyarakat Pedesaan Supaya Dapat Pembiayaan Yang Murah Terjangkau Dan Bisa Mengembangkan Usahanya Mereka Artinya Dukungan Yang Diperlukan Apa Dari Merintah Dari Masyarakat Dari Siapapun Apa Dibutuhkan Amarta Banyak Banget Channel Kita Berkolaborasi Karena Kita Percaya Apa Yang Kita Lakuin Itu Melalui Pendanaan Itu Cuma Pintu Masuknya Banyak Hal Yang Bisa Dikolaborasi Dan Kita Mengundang Beragam Organisasi Institus Yang Mau Pasaran Sama Amarta Mau Program Sosial Kita Mau Wilayahnya Dimana Kita Punya Basis Peminjam Yang Lumayan Signifikan Jadi Kita Kerja Sama Sama Ada Kedokteran Gigi Ada Universitas Ada Jadi Pemeriksaan Gigi Gratis Gitu Kan Pemeriksaan Kacamata Juga Itu Kita Kasih Kemudian Mau Kerjasama Sama Institusi Atau Corporate Mereka Mau Menyalurkan Dananya Juga Lewat Kita Itu Juga Memungkinkan Kita Gak Cuma Mengelola Retail Tapi Kita Juga Mengelola Partaran Sama Institusi Kalau Institusi Mau Partaran Sama Kita Menyalurkan Dananya Buat Segmen Mikro Ini Return Menarik Secure Juga Secara Bisnis Proses Dan Diawasin Juga Sama Regulator Kemudian Buat Anak-anak Buda Atau Profesional Buda Yang Mau Shifting Carrier Masuk Ke Dunia Startup Sesuatu Yang Lebih Dynamik Sesuatu Kita Mas Setelah Break Ini Bisa Juga Cerita Tentang Seorang Ibu Ada Ibu Siapa Namanya Aku Juga Lupa Ada Ibu Ibu Penjahit Yang Awal Batch Pertama Mas Tauvan Pinjemin Uang Kemudian Betapa Dari Waktu Pinjemannya Masih 500 Ribu Usahanya Bisa Berkembang Salah Satunya Itu Yang Membuat Kita Terjebak Dan Nyaman Disini Tapi Kemudian Ketika Kita Di Dalam Amartanya Sendiri Kita Melihat Bahwa Memang Value Nya Tuh Nggak Cuman Diomongin Doang Tapi Benar Benar Dihidupkan Kemudian Bagaimana Setiap Orang Di Dalam Tim Itu Tanggung Renteng Itu Sama Seperti Ibu Jadi Kalau Mas Mas Tuhan Bila Setiap Challenge Itu Dihadapinya Rame Rame Begitulah Yang Kita Tidak 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 Teknologi Seksi Juga Jadi Kita Pikir Bagus Untuk Portfolio Kita Jadi Itu Dari Sisi Crew Tim Mastofan Sekarang Kita Nyambung Lagi Sebagai Leader Kalau Anda Melihat Peluang Pendengar Terjaya Anak-anak Muda Muda Atau Orang Yang Sudah Di Bidang Lain Kemudian Shifting Ke Bidang Apps Teknology Fintech Sebagainya Itu Mudah Susah Atau Apa sih Itu Challenging Dan Bakalan Very Dynamic Tapi Disitu Tapi Ini Apa Namanya Bakal Find Your Purpose Disitu Menurut Aku Karena Apa Yang Dikerjakan Di Startup Itu Punya Direct Impact Itu Apa Kita Kita We Face The Customers Directly Dan Masalah Yang Dihadapin Perusaha Itu Bener Bener Di Masalah Yang Dihadapin Bareng Sama Orang Orang Di Dalam Karena Itu Yang We Buat Karena Semua Harus Bantuin Nyelesaian Bareng Bareng Di Disitu Dan Itu Yang Menarik Buat Kalau Misalnya Orang Mau Join Ke Startup Tapi Kalau Misalnya Spesifik Join Menurut Aku Aku Bisa Ngasih Rekomendasi Join Startup Seperti Apa Yang Lebih Pas Apakah Sesuai Dengan Passion Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Cari Dan Apa Yang Mereka Mau Jalanin Dalam Hidupnya Dan Sehingga Itu Beririsan Dengan Misi Perusahaan Juga Sama Startup Itu Ada Yang Tumbuh Tapi Mungkin Beberapa Tahun Kemudian Gak Kedengeran Lagi Suaranya Karena Bisnisnya Gak Berkembang Atau Gak Untuk Menjaga Amartya Seperti Itu Gak Tumbuh Lagi Atau Bahkan Tutup Gimana Yang Menurut Aku Mau Mengajak Lebih Banyak Individu Tergabung Sama Mata Karena Kita Banyak Open Vakensi Kita Udah Berjalan Lebih Dari 8 Tahun Sekarang Jalan Bisnis Ini Very Dedicated Serving The Segment Bottom Of The Param Laser Fokus Ini Kita Serving Dan Disini Kita Tumbuh Kita Profitable Kemudian Kita Karena Growth Apa Namanya Agak Negatif Bottom Bottom Line Tapi Bisnisnya Sustainable Jadi Kelihatan Orang Yang Mau Ngedanain Mereka Mau Terus Ngedanain Karena Jelas Siapa Yang Didanain Ada Borrowers Tumbuh Terus Mereka Minjem Sama Amarta Sekali Mau Minjem Lagi Digedain Lagi Pinjem Mane Karena Proses Amarta Mudah Ratnya Terjangkau Buat Mereka Jadi Dari Dua Sisi Itu Mau Terus Ada Di Amarta Itu Membuat Bisnis Maklet Kuat Untuk Untuk Bisa Sustain Kita Mau Nombah Lebih Banyak Borrowers Juga Jelas Di bawah Piramidanya Selalu Banyak Di atas Kan Ketika Orang Sudah Masuk Orang Melihat Ini Menarik Banget Oh Return Beneran Ada Impact Beneran Dikasih Kesini Oh Duit Saya Balik Semua Aman Secure Dan Amarta Juga Di Back Didukung Dole Institusi Kuat Di Belakang Kita Salah Satu Soal Teknologi Yang Dibengar Gitu Salah Satu Hal Yang Menarik Lagi Kita Lagi Merakut Banyak Software Developer Product Manager Di Lebih Banyak Orang Dari Credit Scoring Jadi Aplikasi Pinjeman Masuk Gimana Supaya Credit Decisioning Oh Ini Dapat Pinjeman Oh Ini Dapat Pinjeman Berapa Itu By System Semuanya Yang Nentuin Oh Ini Ada Yang Mau Ngasih Pinjeman Marketplace Platform Kita Oh Ini Mau Ngedanain Ditransfer Duit Duit Langsung Masuk Di Kita Investor Langsung Tau Duit Masuk Langsung Duit Disalur Ini Borrowers Bayar Angsuran Berangsuran Duitnya Masuk Di Sistemnya Dia Di Dashboard Si Investor Kelihatan Duit Sudah Masuk Itu Hal-hal Yang Real Time Seperti Kita E-Commerce Kita Beli Barang Dilanjutkan Ke Jual Barang Kita Tahu Ya Ini Bersama Dengan Duit Mereka Taruh Di Kita Teknologi Kita Teknologi Buat Bangun Impact Teknologi Untuk Scaling Pengusaha-pengusaha Mikro Supaya Bisa Lebih berdaya Lagi Dan Lebih Banyak Lagi Yang Bisa Dijangkau Terjaya Ini Nampaknya Kalau Mau Berrol Terus Kita Kelewati Untuk Berita Thank you Mas Stefan Sudah Hadir Boleh Informasi Terakhir Kalau Misalnya Mau Berbicara Amarta Kemana Silahkan Oh Ya Kalau Mau Bergabung Amarta Bisa Langsung Ke website Amarta Amarta.com Amarta.com Bisa Register Disitu Terus Kita Mau Share Selain Kita Punya Banyak Penfekansi Bisa Langsung Pilih Di Sekarang Sudah Ramadhan Kita Ada Program Paket Ramadhan Sehat Jadi Kita Mau Mengajak Lenders Kita Nggak Cuma Berinvestasi Tapi Mereka Bisa Ikutan Berbagi Paket Sembako Paket Sembako Ramadhan Buat Para Para Mitra Kita Nanti Ada Pilihan Paket Yang Berapa 40.000 50.000 60.000 Pada Siapa Paket Selalu Inovasi Thank you Mas Stefan Semoga Bermanfaat Juga Mencerahkan Anda Pendengar Terjaya Model Bisnis Barat